Kuota haji tahun 2023 kini kembali normal setelah Arab Saudi meniadakan pembatasan usia seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Ibrahim Tetore, menyebut tahun 2023 Gorontalo mendapat kuota haji sebanyak 981 jamaah. Kuota haji Gorontalo sudah termasuk sejumlah jamaah yang ditunda keberangkatannya pada tahun 2022 karena aturan pembatasan usia dari Arab Saudi. Meski tak memperlakukan aturan protokol kesehatan, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo meminta kepada jamaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatan. Untuk Provinsi Gorontalo, kalau dia normal, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, itu kalau mengacu ke kuota di tahun-tahun sebelumnya, itu berjumlah 981 jamaah. Pak, dari 900 sekian itu yang ditunda keberangkatannya kemarin itu akan ikut tahun ini? Ya, Alhamdulillah yang sudah bisa dipastikan untuk berangkat tahun ini adalah sisa kuota yang tertunda tahun kemarin. Saat ini Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah mulai melakukan berbagai tahapan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari seleksi petugas pendampingan jamaah dan pemetaan daerah jamaah calon haji. Terima kasih.